Mas Yustinus, kita lanjutin ya mas Bener gak sih mas, kalau anak yang gak pinter, yang gak punya prestasi Itu masa depannya dijamin gak bakal cerah gitu Kan banyak tuh yang bilang gitu, ayo rajin belajar supaya masa depannya cerah Emang terbukti gak sih kayak gitu sebetulnya? Jadi Mbak Alisia gak 100% anggapan itu betul Karena yang pinter sekalipun, itu ternyata juga gak menjamin kesuksesan Jadi kalau saya, saya bagi kedua jalur kesuksesan itu ada dua, garis besarnya Melalui jalur formal dan non formal Kalau melalui jalur formal memang harus rajin sama pinter, itu syarat utama Tetapi jangan salah kalau yang gak rajin sama gak pinter berarti gak sukses dong Bisa aja sukses, apa syaratnya? Syaratnya kreatif Nah, caranya mengenali putra-putri kita itu pinter atau kreatif, rajin atau males Itu nanti kita bahas di seminar, di acara seminar kita Dan disitu saya yakin nanti selesai acara seminar, semuanya kayak terlahir kembali Karena itu nanti saya istilahnya, acara seminar saya itu, kalau seminar itu kan kesannya kayak gimana gitu ya Nanti saya kasih istilah, itu wisata motivasi keluarga Kenapa wisata motivasi keluarga? Bentuk seminarnya itu bentuk seminar plus training plus motivasi Jadi artinya orang tua semangat, anak-anak semangat, terus menemukan hal baru kayak terlahir kembali Nah, itu tujuan cepat mudah menyenangkan adalah bagaimana caranya konsep cepat mudah menyenangkan itu Menimbulkan daya dorong dari dalam diri putra-putri kita untuk mau belajar Karena penasaran, ternyata saya bisa, ternyata saya kreatif, ternyata saya pinter Dan dengan ini masa depan saya cerah Jadi kalau putra-putri pemirsa netv itu misalnya belum juara kelas Males belajar, ini kan ujian tengah semester Terus pemalu, minder, penyebabnya satu Mereka melek huruf tapi buta diri mbak Apa itu melek huruf buta diri? Dia bisa baca, dia bisa nulis Tetapi tidak tahu potensiku dimana Dan itu menimbulkan ketidakpercayaan diri Jadi jangan siasakan, sekali lagi ada yang menarik untuk pendaftar pertama Dan kita membatasi satu sesi itu maksimal 40 keluarga Karena training tadi ya Jadi kalau lewat 40, mohon maaf Harus menunggu antrian berikutnya Kalau ditanya saya, Mas Yustinus balik Jogja lagi kapan? Mungkin bisa 6 bulan, mungkin 1 tahun lagi Udah terlanjur nanti gitu Jadi kalau misalnya terlalu banyak dalam ruangan juga nanti takut gak kondusif ya Iya, karena Mbak Alicia saya di seminar nanti memberikan garansi Buat peserta seminar Yang sudah menginvestasikan 250 ribu untuk satu keluarga Selama acara saya menyampaikan Acara ini tidak ada manfaatnya Saya buang-buang waktu, saya buang-buang uang Silahkan pulang tanpa pertanyaan saya kembalikan investasinya 100% Konsep Simplify ini mengarahkan masa depan anak untuk sukses Iya Kenapa bisa gitu Mas? Coba dikasih bocoran lagi dong Mas Iya, jadi konsepnya tadi kan cepat mudah menyenangkan ya Cepat meraih cita-cita, terus mudah memahami cita-citaku apa dan perjalanannya itu menyenangkan Jadi ini bukan hanya konsep belajar tetapi konsep membuat jalur kesuksesan yang saya sampaikan tadi Nah, bocorannya seperti apa? Yang pertama adalah kita mindset-nya Tujuannya diperjelas dulu Coba kalau Mbak Alisia itu misalnya dari sini mau ke UGM Udah jelas tujuanku ke UGM Tapi cepat nyampe gak? Nyampe Tapi kalau saya tujuannya mau ke UGM tapi muter dulu mau jalan-jalan di Malioburu Muter-muter kan? Jadi gak pernah nyampe Nah, itu mindset-nya kita ubah dulu Terus yang kedua, kepercayaan diri Kepercayaan diri putra-putrinya itu kita tumbuhkan dengan apa? Mereka memiliki nilai lebih Nilai lebihnya apa? Mengerjakan hal yang sama dengan cara yang berbeda Pasti hasilnya luar biasa Kalau selama ini belajar mengerjakan materi yang sama dengan cara yang sama Mengharapkan hasil berbeda itu konyol Tetapi kalau mengerjakan materi yang sama dengan cara yang berbeda Pasti hasilnya luar biasa Dan saya jamin materi dari saya nanti tidak didapat di Bimbel dan sekolah mana pun Cuma ada di sini ya mas? Cuma ada di sini mas Indonesia Kalau konsep cepat, mudah, dan menyenangkan itu konsep seperti apa sih mas? Jadi itu konsepnya itu artinya kita terima materi Anak-anak terima materi Selama ini terima materinya itu anak-anak udah terbiasa Layat masuk, terus dia belajar, buka alaman ini Tet, istirahat, pulang kan seperti itu Tetapi kalau di cepat, mudah, menyenangkan Saya selalu bertanya Anak-anak kalian suka menjadi orang kaya atau orang miskin? Jawabannya kaya Iya, pasti lah ya Terus saya kasih contoh misalnya pelajar yang paling tidak disukai apa Mbak Alicia? Matematika mungkin Matematika ya 89,9 persen jawabannya itu semua Oh gitu ya? Malus ngitung biasanya Malus ngitung gitu dan mereka tidak tahu Nah, di konsep cepat, mudah, menyenangkan matematika ini saya tanya Kalian miskin rumus sama kaya rumus, pilih mana? Kaya rumus Jadi, satu materi matematika bisa dikerjakan dengan 3-5 cara Dan itu disukai anak-anak Pertamanya mereka penasaran Habis itu termotivasi dan akhirnya mereka nyoba sendiri Contohnya kayak gimana Mas? Contohnya, kalau saya kasih pertanyaan Misalnya Mbak Alicia ya 8 x 8 tahu? Tahu dong, nampak dong 9 x 9 81 81 Kalau sekarang pertanyaannya 27 x 9 27 x 9 pertanyaannya Angka pertamanya berapa? 2 1, 2 Angka keduanya berapa? 7 3, 4, 5, 6, 7 7-nya dilipat Disatukan Ini 2, ini 4, ini 3 27 x 9 sama dengan 243 Ya ampun Coba ketemu Masnya dari dulu saya sekolah Mas Nanti komentar di seminar isinya cuma Hah? Coba ketemu dari dulu Ya cuma kayak gitu juga ada Jadi persiapkan putra-putri Bapak Ibu sekalian terlahir Kalau pernyataan pemirsa Net TV yang berbahagia mungkin Kalau itu kan cuma aritematika jari Adakah rumus-rumus yang lain? Jangankan rumus Nanti akan saya perkenalkan revolusi metode belajar terbaru dari kita Bukan hanya rumus cepat matematika Tetapi skill berkomunikasi bahasa Inggris Yang cepat mudah menyalahkan Terus lagi ada meringkas kreatif Ada membaca cepat Dan ada mengingat cepat Semuanya serba cepat Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan detik Mas, kalau bukti nyata dari kiprah simplifah selama ini tuh udah apa aja sih Mas? Ya jadi kan saya mendirikan sejak 2009 ya Mbak ya Jadi udah 9 tahun ya Jadi kita udah berkiprah Satu, konsep cepat mudah menyenangkan itu udah berhasil Mengirim putra-putri kita Anak didik kita untuk mengikuti Dan juara olimpiade matematika tingkat internasional Sampai Suruh Korea Tingkat nasional banyak banget Itu dari segi pendidikan ya Terus kalau dari segi biasiswa Ada murid kami dari Solo Itu sudah mendapatkan biasiswa sampai di Jepang Sehari itu kuliahnya 4 jam Kerjanya 8 jam Dan itu bekerjanya di pabrik perakitan Honda Mobil Honda Dengan gaji 24 juta per bulan Dan untuk yang bimbingan tes Kita sekarang sudah menyiapkan Karena kemarin kita udah berhasil Mengirimkan murid-murid kita Untuk bisa tembus sekolah tinggi akutansi negara Yang dijamin langsung bekerja Dan BNS Itu yang pengen seperti itu Ini sudah kita persiapkan 25 siswa kita Untuk bisa tembus tan Dengan jurusan kebendaraan negara Bia cukai dan juga perpajakan Karena 7 ribu pegawai pajak baru 2019 dibutuhkan Terus itu kan yang pintar-pintar mas Itu kan yang berprestasi Kalau yang tidak berprestasi tadi apa gitu ya Saya sebutkan aja Trainer kebanggaan saya Namanya Mas Nur Setiawan Umurnya 22 tahun mbak Seumur aku ya berarti ya Seumurnya mbaknya ini Sewaktu masih hidup bapaknya ya Masih ada di dunia ini tuh Waktu pekerja itu hanya sebagai penjaga sekolah Dan itu belum pegawai negeri Hanya honorer Ibunya tukang bantu cuci-cuci lingkungan sekitar Tahu dong ya Sehingga Mas Nur ini tidak bisa melanjutkan kuliah Hanya lulus SMK Usianya sekarang 22 tahun Bersama Simplifasi Indonesia Bulan Desember kemarin Berhasil membelikan satu unit rumah untuk keluarganya Kita pimpin seperti itu Terus ada lagi tim saya dari Boyolali Lulus SMA Mohon maaf orang tuanya broken Jadi bercerai Tidak bisa melanjutkan kuliah juga Kemampuan skillnya hanya bahasa Inggris Kita didik di Simplifasi Indonesia Sekarang menjadi salah satu pramugari Di PAS KPBU MND Indonesia Dengan gaji pokok 14 juta Tunjangan per kali terbang 500 ribu 30 juta Dia akan tolongin setiap bulannya Coba diinformasikan lagi dong Mas Acaranya kapan Di mana Tanggal berapa seminar Simplifasi ini Akan diselenggarakan Ya saya sampaikan kepada Pemirsa NETV semuanya Acara kita sesi pertama 16 tanggal 16 Jadi tinggal besok Jumat ini Tinggal lusa aja Jam setengah 7 malam Jadi udah pulang Udah santai setengah 7 malam Durasinya kira-kira 3 jam Terus sesi kedua Kalau gak bisa hari Jumat Hari Sabtunya Ya tanggal 17 Itu jam 1 siang Silahkan pilih salah satu Cara daftarnya gampang Ketik nama Spasi NETV Spasi pilihan sesi Satu atau dua Dikirimnya ke 081-56-56-56-43 56-nya tiga kali 081-56-56-56-43 Bayangkan kalau daftarnya Saya nanti aja 250 ribu Kalau satu keluarga Empat orang Udah 1 juta mbak Tetapi kalau sekarang orang tua merasa Saya sayang banget Sama putra putri saya Dan ini masalah saya Dan saya pengen dapat solusi Ambil handphonenya Ketik nama Spasi NETV Spasi pilihan sesi Kirim ke 081-56-56-56-43 Solusi tuntas menunggu Pemirsa NETV semuanya Jadi kalau misalnya Saya bayar 250 ribu ya Itu akan mendapat keuntungan Yang setimpal Atau mungkin rugi sih mas Ikut acara ini Jadi kalau saya sampaikan Ilmu ini akan dipakai Seumur hidup Dan tidak didapat Dimanapun juga Dan bukan hanya Ini saya belajar Efeknya kapan Nanti nunggu ujian Nggak usah lama-lama mbak Selesai acara seminar Akhir acara seminar Putra putri bapak ibu sekalian Yang selama ini antipati belajar Yang selama ini males belajar Langsung tampil di hadapan bapak ibu sekalian Mempraktekan jurus Cepat mudah menyenangkan dari saya Bukan hanya matematika Teknik mengingat pun Akan dipraktekan di hadapan bapak ibu sekalian Langsung cling Langsung cling Hari itu juga Bener-bener putra putri kita terlahir kembali mbak Oke Setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi Jangan kemana-mana NetJopia akan segera kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Assalamualaikum